Intro Cewek Manja VS Om Tampan Season 2 Part 9 Hari ini Syahnas benar-benar tidak menyangka kalau Agam akan menembak dirinya Apalagi Agam menyatakan perasaannya di sebuah tempat yang bisa dikatakan anti mainstream Di rumah Syahnas, Syahnas membaringkan tubuhnya di tempat tidurnya Ini beneran gak sih aku ditembak sama Agam? Ujar Syahnas bertanya pada dirinya sendiri Ini adalah pengalaman pertama aku nih Ada seseorang yang nyatain perasaannya sama aku Gak tau sih ini keputusan yang bener apa enggak Tapi yang jelas tadi aku jawab cuma ikutin apa kata hati aku aja Jujur ya aku tuh gak tau perasaan aku ke dia itu gimana Tapi yang pasti saat aku sama dia aku merasa aku baik-baik aja Dan aku juga udah terbiasa tuh sama perlakuan dia yang selalu gangguin aku Dan selalu ngeselin di setiap harinya Ujar Syahnas Syahnas masih bingung dengan perasaannya sendiri Tetapi saat ia sedang bersama dengan Agam Ia merasa jantungnya tidak bisa berhenti berdegup kencang Aduh jantung aku nih kalau lagi deket sama dia tuh kayak gak mau diem Kayaknya ngajak tawuran mulu Padahal ya dia tuh cuma senyum doang Senyum loh Gila nih jantung aku Disenyumin aja udah ngajak tawuran Apalagi lebih dari senyum Kayaknya jantung aku bakal ngajak mutilasi orang deh Tapi ya senyum dia tuh bikin Aku gak bisa tidur semalaman Makanya aku tuh selalu telat kalau ke sekolah Ujar Syahnas berguling-guling bahagia Karena sudah menjadi pacar Agam Dan setiap kali Agam tersenyum manis ke arah Syahnas Syahnas selalu saja memikirkannya sepanjang hari Aku juga gak yakin dia macarin aku tuh beneran apa Cuma main-main doang Kalau sampai cuma main-main aja ya Lihat aja aku bakalan balas itu Lagian ya menurut gosip yang beredar Agam itu emang deketin banyak sekali cewek Tapi gak pernah sih ada yang bisa jadi pacarnya Ujar Syahnas Memang menurut gosip yang ada Agam memang tidak pernah menjadikan siswi yang ada di sekolahnya menjadi kekasihnya Dan baru kali ini Agam menjadikan seorang siswi di sekolahnya menjadi Kekasihnya yaitu Syahnas Apa aku termasuk cewek yang beruntung ya Bisa jadi pacar dia Tapi kan dia ngeselin Suka gangguin aku lagi Terus kenapa aku terima dia ya Lah kok aku bego ya Mau aja nerima tuh monyet Ujar Syahnas sedikit menyesal Karena ia sudah menerima agam menjadi kekasihnya Tapi sayang kan kalau ditolak Habis cewek-cewek pengen banget jadi pacar dia Masa iya aku tolak Ya gak mungkin lah Hah aku udah gila nih Masa aku pacaran sama musuh sendiri Gak tau ah Mending aku tidur aja Daripada mikirin semuanya Bisa-bisa otak aku meledak nih Ujar Syahnas Dia pun menarik selimutnya dan mulai memejamkan matanya Beberapa saat kemudian Syahnas pun sudah terlelap dalam mimpinya Keesokan harinya Hari ini Syahnas bangun dengan senyum yang mengembang di bibirnya Ia tersenyum seakan tidak percaya Kalau dia telah resmi berpacaran dengan cowok super pede di sekolahnya Pagi-pagi aku udah gila karena mikirin dia Waras gak sih kayak gini Orang kalau abis ditembak tuh efek sampingnya bikin senyum-senyum ya Tanyanya Tok 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 Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Syahnas Masuk aja gak dikunci kok Seseorang itu pun membuka pintu kamar Syahnas Dan itu adalah bunda Oh bunda kenapa bun Tanya Syahnas Melihat bundanya yang mengetuk pintu Loh kamu kok belum siap sih Banya bunda Syahnas saat ini masih duduk di atas ranjangnya dan masih mengenakan baju tidurnya Hehehe belum bun Syahnas baru aja bangun Jawab Syahnas sambil cengengesan Sana cepet mandi Temen kamu udah nungguin kamu tuh di bawah Syahnas kaget siapa yang dimaksud oleh bundanya itu Temen nanas bun Iya temen kamu Masa iya temen bunda Siapa bun Tanya Syahnas Tanya Syahnas Itu loh yang kemarin kesini Yang ngajakin kamu jalan-jalan Siapa yang namanya Adam Agam bun Nah iya bener Nah agam Yang tampan itu Jawaban bunda meyakinkan bahwa yang datang sebenarnya Memang benar-benar seorang agam Terus sekarang dia ada dimana bun Tanya Syahnas Tuh lagi makan sama ayah Ujar bunda Syahnas dengan enteng Sama ayah bun Syahnas bergegas turun dan menghampiri mereka Nih orang cari masalah mulu ya Di meja makan Syahnas menghampiri mereka dan menatap keduanya Ia khawatir Ayahnya akan bertanya yang macam-macam kepada agam Tapi kenyataannya Kedua laki-laki ini sedang berbincang-bincang dengan santai Iya iya itu lucu banget Waktu itu agam juga baca komiknya ya Hahaha sampai sekarang ya Kalau diingat masih bikin ketawa aja gam Oh iya padahal itu komik udah lama loh Waktu zaman ayah masih muda Kok kamu bisa tau komik itu? Tanya ayah Syahnas Oh papa agam juga ngoleksi komik ya Jadi kadang agam suka baca Dan agam pun tertarik Ujar agam Syahnas terkejut saat mendengar agam Memanggil ayahnya dengan sebutan niyah Yang berarti ayah Eh kamu udah bangun nas Tanya ayah Jodoh agam emang cantik ya ya Bangun tidur aja cantik Puji agam Agam melihat Syahnas yang masih lengkap dengan baju tidurnya Astaga Mana aku pake baju tidur lagi Batin Syahnas sangat malu Syahnas langsung berlari ke kamarnya dan menyambar handuknya Lalu dengan kecepatan tinggi dia pun membersihkan badannya dan langsung menengenakan seragam sekolahnya Beberapa saat kemudian Syahnas pun sudah siap dengan seragam dan juga tasnya Dan tak lupa dia memoles wajahnya dengan make up yang sangat natural Dan itu hanya untuk menyegarkan wajahnya saja Setelah merasa siap Ia pun turun ke bawah dan melihat agam yang sedang berkumpul dengan ayah dan bundanya Pagi pacar Sapa agam yang tak lupa dengan senyum manisnya Yang selalu buat jantung Syahnas berdegup kencang Astaga Jantung gue gak mau diem nih Mana dia selalu senyum ke arah aku lagi Kan bikin jantung aku gak bisa diem Batin Syahnas Ngapain sih kamu pagi-pagi kesini Tanya Syahnas ketus Ya ampun Sama pacar jangan jutek napa Jawab agam Agam ih lo jangan ngomong gitu Aku kan belum cerita ke ayah sama bunda Ayah sama bunda udah tau kok Lah kok tau? Tanya Syahnas bingung Iya tadi agam udah cerita ke ayah Terus katanya kamu minta ditembaknya di warteg ya Kali ini ayah Syahnas mencari kebenaran Apakah benar anaknya ini yang meminta ditembak di sebuah warteg? Ih apaan sih ya? Ya enggak lah Jawab Syahnas Apaan ya? Jelas-jelas kamu yang bilang maunya di warteg Padahal nih ya bun Agam udah nawarin tuh Maunya di pantai Apa di restoran Atau di hotel bintang lima Eh malah dia maunya di warteg Ya udah agam tembak Syahnas aja di warteg Ujar agam membela dirinya Hahaha yaudah itu enggak masalah Kan udah resmi Bunda Syahnas semakin malu dibuatnya Ayah Syahnasnya boleh buat agam gak? Udah enggak sabar nih Mau agam halalin Pernyataan agam ini sukses membuat Syahnas membulatkan matanya dengan sempurna Jangan sekarang anak ayah cuma satu-satunya Jawab ayah Syahnas menanggapi omongan agam Ya terus kapan dong ya? Tanya agam lagi Kalau kalian udah cukup umur Baru ayah serahin Syahnas ke kamu Asyik udah ada lampu hijau nih dari calon mertua Ujar agam kesenangan mendapatkan izin dari ayah Syahnas Calon mertua? Tanya ayah Syahnas bingung Hehehe kan bener ya calon mertua agam Agam pun tersenyum Calon mertua calon mertua Baru aja kemarin nembaknya Ujar Syahnas kesal Dengan sikap agam yang terburu-buru Hahaha emang bener kan calon mertua Dan udah dapet izin nih Ujar agam dengan pedenya Kan izin doang Tapi akunya kan gak mau nikah sama kamu Gimana? Yang ada dapet musibah aku Kalau nikah sama kamu Ujar Syahnas dengan ketus Mana ada musibah yang ada tuh ya Hidup kamu bakalan terjamin sama aku Plus kamu juga bakalan bahagia terus Aku yakin deh Balas agam Yain aja deh Terserah Ujar Syahnas pasrah Aku mau berangkat ya Bye Ujar Syahnas kepada agam Ayah bunda aku jalan dulu ya Pahmi Syahnas kepada kedua orang tuanya Loh gak sarapan dulu nas Banyak bunda Nanti aja bun di sekolah Nanas gak nafsu makan Jawab Syahnas sambil melirik ke arah agam Setelah mengatakan itu Syahnas pun langsung pergi meninggalkan agam di rumahnya Ya ditinggal Agam juga jalan deh ya Bun Pamit agam kepada kedua orang tua Syahnas Agam pun langsung mengejar Syahnas yang sudah berada di depan pagar rumahnya Woy pacar Kamu mau kemana? Tanya agam sedikit berteriak Karena jarak yang lumayan jauh Mau minggat? Jawab Syahnas dengan ketus Buset dah Abang ikutan dah neng Ledek agam Agam sedikit berlari ke arah Syahnas Bukannya menunggu agam Syahnas malah berlari menjauh dari agam Dih malah lari Kamu minta banget ya buat dikejar Agam pun langsung berlari mengejar Syahnas Dan agam berhasil menangkap Syahnas yang berusaha kabur darinya Ngapain sih? Kamu lepas enggak? Syahnas meminta agam untuk melepaskan genggamannya Ayo ikut aku Nggak mau Aku mau sekolah Tolak Syahnas Bareng aku aja Agam pun menarik tangan Syahnas dan kembali ke rumah Syahnas Untuk mengambil motornya dan berangkat bersama ke sekolah Syahnas hanya bisa pasrah Entah kenapa hatinya tidak ingin menolak perlakuan agam yang hangat Syahnas merasakan ada kehangatan di tangan Agam saat Agam menggenggam tangannya Setelah sampai di rumah Syahnas dan Agam menaiki motor besarnya Dan menyodorkan helm kepada Syahnas Nih pakai dulu ya pacar biar aman Ujar Agam Saat Syahnas hendak mengambil helmnya Tiba-tiba Agam memakaikan helm itu kepada Syahnas dan merapikan rambut Syahnas Cantik Ujar Agam tersenyum Setelah memakai helmnya ia pun menaiki motor Agam Pegangan dong Ujar Agam Udah pegangan kok Agam melihat tangan kanan dan kini Syahnas memegang bagian belakang motor Agam Agam pun menarik tangan Syahnas dan melingkarkannya di pinggangnya Ini nih yang baru namanya pegangan Jangan dilepas ya Iya jawabnya dengan singkat karena deg-degan Apa Tuan Putri udah siap? Tanya Agam Otak dan hati Syahnas saat ini sedang tidak sinkron Syahnas bingung harus mengikuti kata hatinya atau arahan dari otaknya Agam langsung melajukan motornya menuju ke sekolahnya Beberapa saat kemudian Mereka sudah sampai di sekolah Tentu saja banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka Karena sejatinya Agam adalah orang yang berpengaruh di sekolah ini Atau bisa dikatakan Agam adalah pusat perhatian murid-murid lainnya Gila-gila itu ke Agam boncengan sama anak baru Ujar salah satu siswi yang melihat Agam berboncengan dengan Syahnas Siapa tuh cewek? Kepotek nih hati Mana ke Agam ganteng banget lagi Tapi kok dia mau ya sama cewek biasa kayak gitu? Eh tapi dia juga cantik tau Balas murid yang lainnya Cantik sih cantik Tapi tetep aja kan Kalau disandingkan sama ke Agam tuh Yang notabene cowok terkeren di sekolah ini tuh gak cocok Timpal siswi itu Dasar netizen Jelas-jelas aku ada disini Masih aja ngomongin aku Batin Syahnas kesal Udah cuekin aja Yang penting aku milih kamu kan Ujar Agam sembari memasangkan headset ke telinga Syahnas Dan menggenggam tangannya Loh kok tiba-tiba kata-kata itu terucap dari bibir Agam sih Syahnas yang malu melepaskan tangannya dari genggaman Agam Dan langsung pergi begitu saja meninggalkan Agam yang sedang tersenyum Syahnas, Syahnas Kamu sukses bertahta di hati aku Nas Cewek PA kesayangan aku Ujar Agam tersenyum dan berjalan di belakang Syahnas Dia membuntuti Syahnas dari belakang Nah setelah Syahnas masuk ke kelasnya Baru dia kembali ke kelasnya juga Bersambung Sub indo by broth3rmax